Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada kabar update terkait pembayaran kenaikan gaji pensiunan PNS tahun 2024. Dalam sebuah berita disampaikan bahwa, mohon maaf, kenaikan gaji pensiunan PNS 2024 sebesar 12% belum bisa cair pada Januari. Untuk Bapak Ibu yang tengah menantikan pencairan upah Januari, bisa simak rincian gaji pensiunan PNS tahun 2024 ini. Besaran gaji pensiunan PNS 2024 yang akan dicairkan, tampaknya masih memakai nominal yang sebelum kenaikan 12%. Hal itu menjadi tanda tanya besar di kalangan para pensiun. Karena selama ini sudah sangat menantikan kenaikan upah pokok per bulan sebesar 12%. Lantaran Presiden Jokowi sudah mengesahkan besaran kenaikan tersebut di bulan Agustus tahun 2023 lalu. Jadi, harapan Bapak Ibu pensiunan PNS jangan sampai molor atau mundur jadwal pembayaran kenaikan gaji pokok tersebut. Namun pemerintah tak bisa menutupi bahwa memang semuanya belum siap. Maka dari itu PT Taspen pun tak bisa membagikan gaji pensiunan PNS 2024 dengan nominal setelah naik 12%. Nah, perlu diketahui juga bahwa besaran di atas bisa berubah dan bertambah lagi ketika pembayaran di Januari tahun 2024. Hal itu karena kenaikan gaji 12 untuk pensiunan PNS 2024 belum bisa dicairkan di Januari ini. Di mana telah disampaikan oleh PT Taspen sebagai lembaga penyalur dana pensiunan PNS. Kami belum menerima edaran resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji pensiunan, tulis PT Taspen dalam sebuah kolom komentar di Instagram resminya pada tanggal 3 Desember tahun 2023. Tapi Bapak Ibu pensiunan jangan khawatir, karena TMT kenaikan gaji terhitung mulai Januari tahun 2024, jadi meskipun belum dibayarkan di bulan ini, gaji tersebut tetap akan dibayarkan dengan rapelan bersama bulan berikutnya. Dengan begitu PT Taspen yang menjadi lembaga penyalur kenaikan gaji pensiunan PNS di Januari tahun 2024 belum bisa cairkan karena ada PP yang belum disahkan, masih dalam diproses. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Eksekusinya sesegera mungkin. Jadi ini bulat-bulat juga saya sampaikan, Januari segera dimulai, anggaran itu realisasi, realisasikan secepat-cepatnya. Untuk kenaikan gaji PNS tahun depan yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, untuk ASN TNI Polri 8% dan untuk pensiunan 12%. Karena kalau di ASN itu selain kenaikan dari gaji yang diumumkan Bapak Presiden, masing-masing KL biasanya juga ada tukin dan beberapa dari KL yang kinerjanya baik, mereka juga biasanya mengusulkan kenaikan dari tunjangan kinerja. Makanya tadi kalau dilihat, growth dari kenaikan ASN TNI Polri adalah 8% sementara pensiunan karena tidak ada tukin, maka kenaikannya lebih tinggi. Berapa anggaranya untuk tahun depan? Itu totalnya Rp52 triliun untuk hal ini, yaitu kalau kita lihat dari komposisinya adalah untuk ASN Pusat anggaranya Rp9,4 triliun, untuk pensiunan tadi kenaikan 12% itu anggaranya tambahan Rp17 triliun, dan untuk ASN Daerah kenaikan 8% adalah Rp25,8 triliun. Terima kasih telah menonton!